BAHIA BAH ANAKKU Selamat pagi burung kecilku Buah hatiku yang berharga Sang burung kecil pergi bermain Memakan buah beri di perjalanan Nomor satu adalah tidur Nomor dua adalah belajar Nomor tiga adalah tertawa Dan nomor empat adalah bermain Dan sang burung besar Oh dimanakah dia? Dia berjalan di atas ranting Hingga dia sampai di tujuan Sampai jumpa 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 berburu dibandingkan apapun. Suatu pagi, dia pergi ke hutan di mana banyak binatang kecil dan besar hidup bersama-sama dengan damai dan bahagia. Tempat itu adalah tempat yang spesial. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! ini aku Adnan ayo keluarlah makhluk kecil ayo keluarlah aku tahu tempat persepunyian kalian bagaimana aku bisa gagal waktunya makan jadi semua usaha yang dilakukan Adnan gagal tapi dia bertekad untuk mendapatkan sesuatu saat itu juga aku tidak mau melakukannya lagi ini membuatku prustasi tempat ini sangat menyenangkan aku kira tidak demikian sebentar lagi temanmu akan bergabung disitu maaf Tuhan permisi aku ingin membeli kandang untuk burung keceku ini dan aku ingin dia menjadi senang karena itu aku ingin membeli kandangmu yang paling baik apakah kau punya kandang yang terbaik dengan senang hati benar-benar burung yang sangat cantik kau keberatan kalau aku melihatnya lebih dekat wow kau benar-benar burung yang sangat cantik bulu yang sangat halus yang terbaik diantara burung-burung lainnya ah burungku yang indah bernyanyilah untukku keluarkan suaramu yang indah itu ayo bernyanyilah dia menunggu dan menunggu terus melodi itu tetapi burung yang menyedihkan itu tetap saja tidak membuat melodi setelah menunggu lama lelaki kaya itu menjadi jatuh tertidur sampai nyenyaknya tanpa mendengarkan apa-apa Adnan Adnan bangun siapa kalian kenapa kau menangani teman kami Adnan dimana aku apa yang terjadi jawab pertanyaanku dulu kenapa dia dalam tahanan tapi kalian bisa lihat kan kalau dia sangat senang di dalam kandang itu jadi menurut kamu apa itu aku tidak tahu aku tidak tahu itu adalah sebuah kandang dan itu kandang yang bagus juga kandang yang sangat mahal kandang yang bagus itu sebuah penjara kamu tahu itu apa yang bagus dari itu kandang buatan kau akan dituntut karena tidak berperi kebinatangan kami akan membawamu ke pengadilan kau bisa mengatakannya pada hakim aku harap dia dimasukkan ke dalam penjara dia tidak boleh dilepaskan dia harus dipenjara jangan dilepaskan dia harus dihukum dia harus dihukum dia menahan teman kami siapa mereka siapa yang akan disedakan masalah ini adalah masalah yang sangat serius maaf yang mulia aku akan pulang dan membebaskannya tidak bisa aku sudah memutuskan hukuman yang sesuai dengan perbuatanmu sampai dimana aku tadi yang mulia aku mohon padamu tolong maafkan aku dari hati yang paling dalam tentu saja aku akan memaafkanmu tapi bukan berarti aku membebaskanmu dari hukuman ya bagus 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 ya tidak tolong tolong apakah kamu suka kandang indahmu kenapa kau tidak menyanyikan beberapa lagu indahmu maafkan aku tolong lepaskan aku dari sini tolonglah aku ingin pulang tolonglah aku ternyata aku di rumah jadi semua ini cuma mimpi tempatmu bukan di sini sebaiknya kamu pulang ke tempatmu burung kecilku dan kita pasti ingin tinggal di rumah kita sendiri dengan keluarga kita pergilah sekarang pulanglah ke rumahmu berkumpul bersama keluarga dan nyanyikanlah lagumu yang paling indah Adnan akhirnya menyadari bahwa dia salah dia mengerti bahwa binatang juga sama dengan manusia akan bahagia ketika mereka bebas dan berada di antara orang-orang yang peduli akan mereka selamat menikmati selamat menikmati